Berarti lu kan islami sekali ya Gua kan walaf kan Iya, nyubi Bener gak sih kalau diajarinnya itu Semua yang di laut tuh Boleh dimakan, gak haram Iya betul Gak kayak kalau nyiroro kidu Suka sembarangan Suka sembarangan Suka Hobi nonton aja nonton film Dengan cerita rakyat itu satu Bukan hobi, kalau nonton film semua orang nonton Hobinya apa? Jawab, gak ditanya orang, aku gak jawab Aku mau koleksi gitu, satu kelas gitu Lu juga? Lepunya? Om Deddy juga suka ya? Apaan sih, tiba-tiba makan Kok makan sih? Ini yang abang-abang dua Ini yang abang-abang dua Kok sampaikan Kok sampaikan Minum lo udah mulai program Halo Ngobrol dong Om Bentar, keluarga bintang tamu tuh harus dihargai Iya makanya Iya makanya gue minum dulu supaya ngomongnya lancar Darah apa kabar? Halo Halo Dia gak kenal lu Dia gak kenal lu Kenalan dulu oke Darah Darah Maksud gue dia gak kenal lu Saya gak kenal? Dia gak kenal lu Viddy 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 salah kenal 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 Viddy belum pernah Viddy tuh temenannya cuma mau artis-artis kelas atas Enggak gitu ong Emang kan belum tentu semua orang harus gue kenal gitu loh Enggak kenalan kita disini Iya bener Enggak gue juga belum kenal Hah iya udah Kenalan dong Iya sama Udah tadi udah kenalan Udah dong Udah Ini keren banget loh Thank you Ini lagi pake baju Roro Jonggrang Roro Jonggrang Dia bisa kemampuannya bisa bawa roh ke sini Bawa apa? Rogo Roh Bener Dia tuh konten-konten tuh yang tiba-tiba gaib terus bisa masukin ke orang gitu Yang bener nih kayak gue lagi gak tau Gue bener gak tau apa-apa ya Beneran Beneran Kan kita tau kalo Viddy kan takut tuh gitu-gituan Jadi kita mau orang yang bener-bener bisa Oh gitu Enggak aku di briefingnya juga cosplayer doang dong juga Sampai kembawa roh juga Enggak dong Taunya cosplayer doang gak sampai kembawa roh juga loh Tapi Viddy tau gak? Gak tau Roro Jonggrang Tau Apa tuh? Roro Jonggrang tuh ini kan Kek Bapak Karakter di Majapahit gitu right? Bukan 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 Majapahit Roro Jonggrang pernah Yang bikin keris bukan? Bukan 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 Roro Jonggrang itu hero nya Genshin Impact Wap Salah Itu yang candi bukan sih? Betul Terus Apa-apa yang terjadi? Apa yang terjadi di candi tersebut? Apa yang terjadi? Ini yang seribu candi right? Iya Baru gak Bentar Itu yang bikin keris siapa ya di otak gue tadi ya? Empu Gandring Empu Gandring Empu Gandring Agak mirip memang Suka agak lumayan otak gue Gitu Iya Iya Oh Emang begitu dandanannya Ta? Kurang lebih kayak gini sih Oh dari mana? Browsing-browsing Ada beberapa referensi Ada yang pake warna hijau Warna coklat Ada yang warna merah Wih sebenernya suka cosplay gitu? Enggak sih sebenernya Memang aku suka cerita-cerita rakyat awalnya Jadi gini-gini Gue terangkan dulu ya Buat lu yang gak ngerti Gue yang ngerti Gue yang ngerti Gue Gue terangkan dulu Jadi Dara ini gue undang Karena gue suka banget Gue suka banget sama dia Oke Suka apanya nih? Karyanya kan? Suka apanya nih? Udah disitu doang Oh oke Iya gak ngejelasin dong Ya orang kalo ngomong Semuanya dipotong-potong Jadi kayak genit dong Ya tapi tadi ada cedah sedikit dong Tadi Gak kayak genit Ya genit Kayak genit tapi gak genit Iya Kayak doang Kayak doang Lu tuh kaya dan genit Udah kaya genit lagi Kenapa jadi gini sih? Ini mau lorangin loh Bener dong Jadi Dara ini Menurut gue Dia tuh Kan kita tau ya Sekarang banyak cosplayer-cosplayer Yang semuanya bajunya Jepang-Jepang Betul Dia tuh terkenal banget Karena dia Sebenernya gue bisa bilang cosplay Tapi dengan baju-baju Yang sejarahnya ada di Indonesia Dan dia bikin tiktok Di jalan-dijalanan Karena gak mungkin jalan di awan Iya bener Gampang ya Omegar Iya Jadi Spesial banget Ini menghargai cosplay Indonesia Indonesia tuh kayak begini nih Ih keren banget Thank you Ini bikin sendiri apa gimana? Apa ada temen yang desainin Naganya mana? Ini dong naganya tuh Di sini Kalau Roro Jonger ada naganya? Sebenernya cuman gelang lengan aja sih Kalau referensinya Tapi kalau ini Kalau misalnya Marah-marah terus nih Marah-marah terus sama Dani nih ya Kalau di karakter-karakter anime Jepang Kan ada ini ya Ada sebut Ya ada sebut Apa ada kayak Referensinya gitu loh Oh si karakter ini tuh Cosplaynya kayak gini-gini Kalau tokoh-tokoh Legend-legenda itu kan Lihatnya dari mana itu Dar? Ya Research Research Di internet kan banyak Kan ada gambarnya dong Tapi kan dicetak di batu Om itu Om Nah batu kan berbentuk Iya sih Iya berbentuk Tapi kan maksudnya gak detil gitu loh Warnanya dari mana Kalau batu? Kan monokrom Ya buta warna Nah Kok jadi aku yang salah? Nah kok jadi aku yang salah? Kalau dicetak di batu Diukir di batu Itu kan Batu itu kan monokrom Warnanya Taunya kalau itu merah dari mana Ini merah Kalau hijau? Enggak merah Eh sorry ya Gue udah sign out Ini mau bahas apa sih Dari tadi Warnanya Iya 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 Bentar oke Maaf ya Dar? Iya oke Maaf ya Dar ya It's okay Maaf ya Kita bukan ngomongin kamu Kita ngeliatin kamu Loh iya dah Kalau ngomong tuh harus ngeliat Betul Kalau gak ngasotong Dia belum kenal lu Siapa? Tadi muter-muter Lu belum mengenalin diri ke Vidi Lu tuh siapa? Ya You's real You's real tuh siapa? Gitu loh Kalau ini kan jelas You's real tuh Apaan? Gitu loh Ini bajunya apa nih? Bajunya nih? Mungkin bisa Memerentrasikan Ini podcastku Podcast lu Berarti podcaster juga Namanya apa sorry? Mandan Kentir Mandan Kentir Iya Apa itu artinya? Oke saya terangkan Nah Gitu lah Ini Jadi kenapa kita undangnya berdua? Karena satu darah ini Menurut gue tadi Kospaya menghargai Sejarah Indonesia You's real ini adalah Ahli sejarah Yang bahas podcast-podcast Sejarah di Indonesia Jadi lu bayanginnya si Jets Sejarawan Kayaknya si Jets Tapi dia bahasnya itu Sejarah-sejarah di Indonesia Jadi lu tanya Sejarah apa aja Ini dia paham Dan makanya gue undang Karena jarang banget Ada orang C'mon lah men Iya lah Punya account information Itu keren banget sih Yang ceritain Roro Jonggrang Oh really? Iya Dia ngerti semua Kok tadi tanya Ini baju warna dan lain sebagainya Iya Lihatnya dari mana gitu Referensinya kan gak banyak Dia pernah bahas di podcast dia Oh gitu Tau dari mana nih Karakter-karakter ini Bajunya warnanya seperti itu Iya Warnanya apa sebenernya mas? Warnanya apa? Warna apa? Tahu apa nih Loro Jonggrang kan tadi Ada yang merah Ada yang hijau Ada yang kuning Hijau Coklat 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 Emang agak sama Ada yang bilang itu coklat Ada yang krem Ada yang kuning juga Tergantung Tergantung Iya Iya sih Bener-bener Karena warna kan subjektif ya Betul Di Madura kan gak ada yang bilang biru Adanya hijau Biasanya Penyebutan-penyebutan gitu Ada biasanya Iya Pak Tahu Iya Kayaknya ya Jangan dibawa bercanda lah Ini orang-orang mikir lu Gua gak percaya ini sejarawan Sejarawan Tapi lucu loh Iya makanya bawaannya begitu Karena gini Menurut gue penting orang-orang kayak lu Sejarawan tapi lucu tuh Buat gue lebih Bisa Lebih jaran Dan lebih bisa kayak kasih ilmu informasi itu Dengan cara yang lebih mungkin Lebih fun Penonton-penonton Penonton jadi nonton Iya Iya Eh gue mau nonton sih podcast lu Kalau kayak gitu Iya nanti Sesekali lah nonton lah ya Udah Sejarah apa aja yang dibahas Dari mana aja Sejarah Sejarah Kata Jancu Gitu-gitu Ada Sejarah makian di Jawa Oh Itu bener Itu bener Itu ada sejarahnya Oh Jancu itu kan Jawa Timur right Jawa Timur Iya itu ada sejarahnya Ada sejarahnya Reset berarti Lebih ke makian itu apa Gitu-gitu Itu kan Teng ya Teng ya Dulu Jancu Teng kan Dari Teng? Iya kan Iya dari Teng Kan aku gak tau Kalau gak tau sih Sejarah kan ada beberapa pendapat Biasanya Tergantung dari mana Referensi kita Jangan panik Gak usah panik Kalau apa Kita disini sama-sama bahan itu kok Kalau tiba-tiba dikenalin sejarawan ini Lah Lah Eh bentar deh gue google aja nih Ini disini Coba-coba Yang dipercaya itu siapa Lu nama panjang lu siapa sih Yusril Yusril Fahriza Yusril Fahriza 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 Yusril Fahriza Ada Yusril Iza Mahendra Bukan Itu sering salah mention kesitu Bukan Bukan Aktor teh Aktor 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 Vidi Vidi semakin Vidi semakin scroll kok Mana ya Aktor apa dia Mana sejarawannya Lu stand up Om Om gue tuh dia kayak Ih gila Datengin orang serius Tumben banget Nggak juga Isi oma Nggak Oh lo ma Cek toko sebelah juga Iya Iya deh Iya deh Tapi karena dia orang Jawa Yang dike Jawa Jawa kan lo Jawa Jawa Ada PNU Ada Kejawen Ada ini Kejawen bukan Iya Biasanya di Ormasnya Muhammadiyah Muhammadiyah Iya Jadi ceritanya sejarahnya Sejarah Ini masih tetap Sejarah Oh ini Kalau ini aku tahu Kalau ini aku tahu Jadi dulu Pada tahun 1912 Ini gue doarin beneran loh Iya Kaya Jawa Madara itu Mendirikan organisasi Yang namanya Muhammadiyah Iya Pada tanggal Lupa Oke Kalau Tapi 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 tahunnya 1912 Ini bener ya Iya 1912 1912 Iya Lalu Organisasinya Makin berkembang Sampai sekarang Iya tahu Itu sejarahnya Muhammadiyah Oh jadi lo sebenarnya Sejarahnya cuma lo tahu Kapan berdirinya aja kan Itu betul Itu betul Iya 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 Dimana berdirinya Gak tahu Gak tahu Oh di kampung Kauman Yogyakarta Oh Nah Sama-sama orang Yogyakarta 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 Bangun Jiwo Bantul Kasian Bantul Oh Oh gitu Oh lu Jogja Oke Sejarahnya Jogja Gak usah ditanya Sejarah apa Om Tapi dia tahu Sejarahnya Ayam Kalasan Katanya ya Dimasak Dikarasan Mungkin ya Detil Detil Dan sangat Berdeskripsikan Dan sangat ragu Dan sangat Mungkin Secara ayam Kalasan Adalah ayam yang dimasak Di Kalasan Iya Oke Ada raut-raaut kecewa Dari Bapak ini Gue udah mau bangga Om sama episode ini Gila Ngundang Sejarawan Ngundang orang-orang Yang apresiasi Sang budaya Indonesia Ini benar Kalau ini benar Kalau ini benar Aku lebih ke Tokoh rakyatnya sih Karena aku lebih ngikutin Ketokoh-tokoh rakyatnya Jadi yang itu Benar Gue baru punya Trust issue disini Benar-benar Benar-benar Oh kamu benar Yang gak benar Ini doang Iya-iya Udah beratinya Akhirnya Akhirnya benar Akhirnya benar Udah pernah jadi apa aja Cosplay-nya tuh Roro Jonggrang Roro Kidul Terus Sri Kandi Candidates Wow Itu sih Kenapa? Kenapa suka kayak gitu? Awalnya sih Karena emang suka cerita rakyat ya Oke Jadi awalnya tuh Aku bikin konten Konten-konten review Skincare biasa Terus kan Aku ngalamin stuck tuh Nih kok gini-gini aja Oke Terus To be honest Memang awalnya Referensi konten reaction itu Ngeliat Konten orang luar negeri Cuman Mereka Jalan-jalan biasa aja Gitu Kayak pake fashion modern gitu aja Cuman diliatkan orang-orang gitu Sama fashionnya yang modern Oh yang kayak street style Terus kayak Eh pake baju apa kayak bagus banget nih Gitu Gitu-gitu Terus aku kepikiran Kan aku suka cerita rakyat nih Gitu kan Kenapa gak coba bikin Konten-konten episode Sesuai sama karakter-karakternya Setiap episodenya Kayak gitu awalnya Jadi Dimodifikasi lah Dari konten luar Oh Gitu Oh gitu Ini udah berapa tahun kamu bikin konten kayak gitu Baru kok Baru start November 2023 Hah baru banget dong Baru banget Belum setahun Belum ada Wah Ngomong-ngomong kan Gimana om Gue tadi Ngecerita dia Jadi Keinget lu Apa Berarti lu kan islami sekali ya Iya Gue kan walaf kan Iya Nyubi Bener gak sih Kalau diajarinnya itu Semua yang di laut tuh Boleh dimakan Gak haram Iya betul Gak kayak Kalau nyiroro kidu Suka sembarangan Suka sembarangan Suka sembarangan Suka sembarangan Suka sembarangan Gini nih Garis keras gini nih Ya bukan Garis keras Garis keras gini Bahaya banget om Bercandanya kayak gitu Takut tau Maksudnya bener Segala sesuatu yang di laut itu Baik dalam keadaan hidup Atau menjadi bangka itu Halal Betul Betul kan Namun Bisa dimakan kan Bisa dimakan Nah kok nyiroro kidu Nah ini Kalau gak pake baju hijau Boleh deh Gak masuk gue Gak masuk gue Nyiroro kidu tuh Apakah juga boleh Makan makanan laut Gitu loh Oh ya boleh 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 katanya Boleh Orang belum selesai Terlepas ini ada Tidak Tidak Darah katanya ada lipstick di gigi Saya bersin ya Biasa aja Silahkan 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 Aduh Aduh Tuh emang orang Aduh Oh my god All for one All for one Kok makan Kok makan sih Kok makan Kok makan Kok sananya Ini Ini Semuanya Kok santai Kok santai Kok santai Paket apa Tidak Kok santai Kok santai Sudah Kok santai Kok santai ya Kok santai Nong Nong siapa? siapa? asisten lo asisten? satu timmu tuh harus cosplay semua? harus kan mencintai budaya Indonesia iya bener ya, kan kalo tim tuh kan gak keliatan di depannya biarin aja makannya, santai kok ini potnya santai santai emang kalo butuh gue emang iya 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 oke, makan aja dulu makan, santai banget sih maksudnya tapi santai gitu, terlalu santai gitu gue tuh juga belum makan siang, ini jam 4, gue aja tuh gak makan dong om, om! udah, udah beres kalian beres apa? kita ngobrol bareng-bareng kalian udah beres ngobrol berdua? udah tadi, Pak Hidro Akademi kita udah iya udah, Hidro Akademiya suka tapi aneh banget ya, si ini yang jadi vilain tiba-tiba yang ngirang satu kelas siang terakhir lu diliat lu sih MUA KAYA KAYA KAYA! apa sih om, marah-marah? sabar gitu, dia kalo belom makan maaf ya Dara ya emang kalo belom makan tuh crunchy jadi itu tuh kayak, emang kayak kalo tau gak sih ada orang yang kalo dia bukan toko utama dalam pembicaraan itu dia gak mau gitu loh emang, emang emang, lu gak tau ya gue sakit ati yang bilang tamu tadi apa? gak usah sebut namanya yang barusan yang Tisa, Tisa itu matanya gak sebut Tisa ramah banget Tisa apa? Tisa Biani kan? iya? ramah banget lu apa dia ngapain lu? tadi dia ngomong oh my god gue kalo ke podcast lain tuh agak gak suka karena cara nanyanya ya biasa gitu gini gini tapi kalo disini tuh gue suka karena vidi tuh enak banget orangnya jago banget orangnya disini tuh padahal keren banget gue gak dianggap maaf ya gue sebelas tahun lebih jadi host iya Panasonic Award menang wush oba-bua piala wush KPI Award menang wush ada KPI Award ya iya 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 yang dipenyanyi dia yang dipuji jadi host karena kan duknya di tempat darah kan darah mati ke gue kawan iya kalau berdiri bener itu doang kalian tadi ngobrol iya oke gue ngomongnya gak bisa gue ngomong sama dia gini gini inny kiri langsung nyiri langsung nyiri tar lagi bersihin gigi langsung nyirikan Ini apa sih? Ininya Zodipnya, om? Aduh Capricorn Oh, Capricorn Lo ngebahas zodex sama dia di... Ntar di... Dibahas sama dia panjang ntar sama dia Oke, oke Nggak jadi Mana enak lagi tuh makan Om, jujur baunya sampai sini sih, om Makan di mana sini, om? Enggak, kan tadi kan pres banyak makanan Dari goyang lidah ya, lu ambil ya? Iya, gue ambil Tadi baik-baikin gue satu-satu loh, om Iya, sumpah Tadi soalnya gue pikir di goyang lidah itu Itu makanan beneran sih, di Gue kira properti gue Oh, bener Oh, beneran Oh, bener juga Jadi, nyok-nyok gini Habis itu diletakin nyok Oh, beneran Ada telur ya? Nah, itu tadi gue tengok-tengok Nah, telur ya Telur ya Iya Abah senang deh, what to feedie ngomong Ada telur ya? Terus, nelen ludah Om, gue disini Gue tuh karena sama bilang Malau, gue disini selalu 100% om So Even gue belum makan siang ya, om? Enggak Ya, binahin, binahin, binahin Simpen nih, apa-apa Apa-apa, baunya enak banget Sampai ini kayak Simpen di luar, apa-apa Angga gue lagi intermittent fasting lah Kayak gini Dara udah makan? Udah, ma Oh, udah Lagian tau break bukanya makan Malah ikut syutingan orang Ngobrol gue tadi ke situ Terus Tata udah diktik Terus gue disini aja dulu Ya kan, gue kalo ngobrol gue nyaman ya Jadi gue, yaudah gue situ aja deh Sorry ya, tadi nunggu dikit ya Aku juga telat kok Oh, yaudah Darah Darah Maaf, bukan kamu juga telat Kamu bisa syuting Karena dia telat Oh, gitu Andesan Kalo lo tadi itu Gue kagak di situ Darah Darah, darah Apa nonton Podhub terus kan Kamu nonton Podhub Jadi, Podhub ini adalah Tontonanku sama Istriku yang bisa nonton Berdua bareng gitu Biasanya kan beda referensi Istriku nonton apa Oh gitu Boleh tuh, dalam musim boleh Istrinya dua boleh Bukan, bukan Kok istrinya dua Kok istrinya dua Kalaupun dua yang gak Dalam satu rumah Gak maksudnya Tadi lo bilang gitu kan Enggak Nonton Nonton sama istriku Yang berdua itu Yang berdua itu Yang aku bisa tonton Berdua Berdua Gak pake itu Kalo berdua itu Istrinya berdua Belum Berdua itu Adalah Podhub Sampain Motong terus Jangan dipotong terus Jangan dipotong Yang aku bisa tonton Berdua itu Adalah Podhub Oh seleranya disini Cocok Iya Alhamdulillah Hobi Gossip juga kan Ini kan bukan acara gossip Bukan acara gossip Gossip apa Tapi kadang-kadang kan ada kayak Oh ini tuh si ini Si ini mantanya si ini Oh ada gini-gininya Gitu Enggak pernah Itu bingung tamunya Keceplosan Iya Keceplosan itu Misal kayak kemarin Sama Dita Dita, iya Itu keyboardis Keyboardis siapa sih Oh Oh Iya 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 Ternyata Ternyata disensor ya Sensor Gue udah gak tau Ternyata disensor Maksudnya takutnya Iya Karena udah berkeluarga juga Iya sih Iya bener-bener Tapi kita gak pernah nanya kesana Dia yang cerita kan Iya Awalnya kan cerita pramugari Iya bener Oh bener nonton loh Aku ini Aku ini nganggur Karena kan Karena Sosok kan hari Sabtu Kan Sabtu Kan Sabtu Minggu memang hari libur Betul Hari nganggur Betul Tapi kan Entertainer kan Karena saya kerjanya weekend ya Iya Cuman kalau weekend nganggur ya Berarti nganggur Nganggur Berarti nganggur Nganggur Tapi gak semakin orang tau Yaudah gak apa-apa Iya Diketawain aja kan Iya bener-bener Tapi tolonglah kerjaan Iya loh Tapi Dara sudah pernah nonton post-up belum Tepi? Udah berapa kali Udah pernah Kenapa mau kesini kamu tuh? Aduh gila Lu mau nanya kan Kerajaan itu Nek, bicara tamu Kenapa mau kesini? Mau nanya kenapa mau Kan berarti ada orang kayak Eh karena seneng mungkin gitu Gitu loh Eh lu tau gak Berapa banyak artis-artis terkenal Yang gue tolak masuk kesini Tau gak lu? Enggak Enggak ada Ngapain dijerit Karena kita terima semua Karena orangnya gak pilih-pilih Siapapun itu Ada yang menarik Kayak dia menarik Iya Aku tuh tapi penasaran Nama Dara Kau lihat Instagramnya apa sih Dara? Dara Saraswati Dara Saraswati Vati pake V Oh kamu kayak Isyana ya? Sebenernya nama aslinya Dara Saraswati sih Cuman Oh ini Aku ngefans sama Isyana juga Jadi aku pelasetin deh Oh gitu Harusnya tadi pake Wati Wati Tapi karena suka sama Isyanya jadi Vati Lucu banget Oh iya loh Dia pakenya pake Baju ini semua Keren kamu Mulai gak diajak dalam obrolan Oh iya Gue lagi nyari Dia punya itu Oke 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 Oh kamu jadi Ini bintang video klipnya Apa? Kanji Kanji Aku follow juga deh Siapa namanya? Eh IGN lo Yusril Apa? Ini nih Yusril Fariza Yusril bagus banget Instagramnya Eh Pernah liat Instagramnya Yusril deh bagus banget Kayak fotogra... Kamu suka... Lu suka fotografi tak? Fotografi grafer kalo aku Fotografi grafer Fotografi grafer Ini siapa lagi nih Lo sama-sama ya Santai Kalau disini infram santai Makan santai Oh gak apa-apa Santai aja Izin follow ya mas Yusril ya Iya Eh Yusril bagus banget om Tau gue Mas Yusril apa Instagramnya? Yusril Fariza Pake Z atau S? Pake S Yang mananya Farizanya Yusril Yusril Fariza Yusril Yusril Aku follow ya Fariza Gua pasti gak ngerti deh kalo ada orang nontonin Pothub tuh Iya kan? Tapi enak Follow-followan begini doang loh Iya Tapi kan saling mengenal Tapi enak loh Kayak interaksinya tuh interaksi yang kayak kita kalo makan siang itu diajak ngobrol bareng gitu loh Tongkrongan Iya Gitu ya Jadi kayak kalo ada jeda-jeda Aku sama istriku biasanya ngobrolin Emang siapa sih yang maksudnya keyboardis itu? Udah Udah balik lagi kesanaan Ini salah Ini salah satu contoh Contoh bisa bayangin lain loh Contoh yang lain adalah Misal artis yang apa gitu loh Yaudah gak kepikiran Ada yang disebelin atau siapa gitu Enggak gak gitu Habib Jafar pernah disini Habib Habib memang disebelin Yang Yang Hah serem lah Hih bagus sekali Yustril Lo gak mau foto-fotoin Dara Bikin videonya Dara Nanti ya kalo kita di Jogja ya Keren loh soalnya Kenapa gak disini aja? Mas Yustril staynya dimana? Aku stay disini Jakarta Dara dimana? Jakarta Oh udah gak bisa dong Gue juga Selalu dia coba Selalu dia coba Gemes banget ada orang tua begini Ini lu semua yang bikin Yustril Iya Eh dia bisa bikin video lu bagus banget Ini dia sinematografinya bagus banget loh Wah keren dong Ih keren Keren dong Anak-anak sinias-sinias gitu Kayak ini seni gitu ya Kasih tau lu memproduceri film apa aja Wah lu produser film juga Enggak Enggak belum Jangan percaya orang ini Jangan percaya lah Omni gue anggap sebagai anak kecil yang otaknya kosong Lo kalo isi ke gue, gue terima Iya Kamu humble-humble boleh Friendly-friendly ke semua orang Lebih kebodoh Jangan semuanya dipercaya mentah-mentah Kamu umur berapa? 26 So young Om Deddy umur berapa? Wow Dua kali lipat mula Oh dua kali lipat Eh bener lagi Bener ya? Eh bener loh Iya loh Kamu nih keren banget ya Fotografer iya Cinematografi iya Cenain Lalu 52 kan om? Lalu sampe Ampir 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 gocap Ampir juga ampirnya gocap Masih 48 gue Oh Ya 4 tahun laki Iya Iya kan 48, 49, 51, 52 Iya Kita doain semoga hadir terus Om Deddy Sampai umur 52 Amin Amin Kenapa sampai umur 52? Dan seterusnya belum selesai Gak ada Gak ada Lo anda potong sayang Gih lo tanda titik tadi Gak ada Tapi 4 tahun waktu yang panjang tuh berjalan Terima kasih Gak ada Gitu loh Gitu loh Terus tapi Darah berarti si Bono selain Konten itu apa lagi? Ada punya ini gak sih kayak Emang kayak Passion yang sesungguh Atau gak job yang Awalnya tuh apa gitu? Ada usaha Ada usaha? Ada usaha Apa bisnis gitu? Bisnis Apa? Beauty bar Tapi di Jogja Beauty bar Kayak salon gitu lah Oh tapi ada barnya No Maksudnya itu istilah Istilah salon zaman now Itu kan beauty bar Oh gitu Karena Oh iya Gak mana tau dia beauty bar 48 going to 52 Tuh loh Tuh loh Tuh loh Tuh loh Tuh tahunnya cuman Beauty sama bar Itu kepisah Tapi guys sekarang kan Semuanya fusion Kayak barbershop Tapi ada tempat jualan vapenya Ada tempat barnya juga Itu kan jadi kayak gitu Gua bikin gitu Itu bisa jadi ide inovasi ke depan Right? Iya bener Oh jadi lu punya kayak salon Iya betul Di Jogja Di Jogja Punya salon dia Jogja Lu gak pengen telepon sih om Kenapa? Ngerima telepon dia Santai Kenapa? Saya tau podcast ini gak ada temanya Gak sesantai ini Oh iya udah di workout Kamu udah What? No not yet I'm gonna workout now Nelfon anak Nelfon anak Santai? Santai sih Ya udah Emang program santai kan Prioritas itu kan Emang family Dulu pertama Ini boleh nonton Netflix kalian Ini mau nombor apa kamu? Love you Love you tapi dimatiin Gak tau Gak tau kamu dulu Oh iya Deadhouse Aska Aska Keras kali tuh Bapaknya ngomong I love you dipantiin Keras gitu Gak usah bobo anak gue loh Lu yang bawa anak lu Beluar disini Sebelumnya gak tau Kenapa? Nge-whatsapp barusan Udah latihan belum Katanya gitu Oh ini oke Everything oke Dia lagi gak enak badan ya Ini katanya ya Oh iya Main syuting juga gak enak badan Cepat sembuh Tapi gue bilang Jangan peduli sama badan kamu Gitu Contoh papa Contoh papa Sakit semua nih Tapi tetap kerja Tetap kerja Kalau kerja tuh gak usah ngeluh lah Sekarang nyari kerjaan susah Bener Jadi kita yang punya kerjaan itu Berbahagia bersyukur Iya bener-bener Gitu Apa? Mike Yustry Mike Yustry turunin Tadi disini Soalnya yang alat disini Agak disini Framing blocking Blocking Jidak belum bisa ngomong Jidak belum Blocking Sorry Kayaknya orang ini Dikasih tema marah Langsung lah Langsung Kasih lagi lah Jangan kepancing Tidak masih kesan kalian Ngomong-ngomong dua aja Ya abis tadi kan Ada hero academy nya Jatoh Ternyata dia juga jatoh Sambil dibenerin kan Sambil dibenerin Daripada R aja om Darah juga lagi bener gigi Kan kita kayak gingung Saling mengisi Darah hobinya apa Darah? Hobi Hobi Benerin gigi kali ya Gak ada Kalau itu bukan hobi Itu seliliten namanya Tapi dia punya pasnya Berarti di beauty ya Iya Hobi nonton aja Nonton film Dengan darin cerita rakyat Bukan hobi Kalau nonton film Semua orang nonton Oh iya bener Hobinya apa? Jawab Gak ditanya orang Gak jawab Marah 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 Makanan Makanannya Cranke karna hungry Kesel gue Gue setahun ya Di pot up ya Kan Tadi itu gue Anaknya kecil Tekanan darah gue rendah Nah gue lagi kesini Tekanan darah gue makin tinggi Ini sama dia juga Tapi kan efeknya jadi lebih sabar kan Karena ngadepin Om Daddy terus Tuh Bener Cari manfaatnya mudorotnya Iya bener sih Mudorot kan keburukan Om Daddy Iya Kok paham? Ngerti kan gue sondoran daripada lu Gimana ya? Tapi belum tentu Iya bener Belon tentu Iya 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 Kita mau bicara apa ini Islam? Gak Hobi ya cong Hobi Hobi tadi Apa tadi hijara hobinya? Nonton-nonton film Oh nonton film Coba nyanyi Nonton film kok seru nyanyi sih Hobi nonton film Semua film tuh ada tim songnya Oh iya ada Gak paham ini orang-orang ini Gak paham loh Tapi ya Kemarin gue nonton bad boys Ada bad boys, bad boys Wah juga ngeduh Nonton film Korea Ada lagunya apa Coba Apa nih Om? Terserah filmnya apa? Filmnya apa lagi? Cek tol ke sebelah Gak nonton yang itu Ternyata berlari tanpa kaki Itu tau kan kan? GAC kan? Betul GAC Ini di fabel Berlari tanpa kaki Itu perumpamaan Metamore 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 Kalimat-kalimat yang indah Metamore 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 Metamorfosis Mau kulit ayam gak? Kulit ayam jatuh Kulit ayam jatuh Itu bekas di teribakan jatuh ke sini Ditawar dari Dari keselangkangan lo Gila ya lo ya Eh gue duduknya kayak gini ya Eh dosa kayak gini udah nontonnya Kasih ada nonton Ini udah makin tua makin gila ya Mending pulang main game hamas kah? Maen game apa? Genshin Impact lah Ih lo baru main dari dulu gue main itu Genshin Impact gue dari dulu mainnya Lo baru main sekarang telat bu Kemana aja Itu jaman pademi tau Oh iya bu Gue cocok tuh sama lo deh Anime sama Mainan sama Game sama Secara musik juga sama Gue main updatean bos Yang 4,7 versinya Oh iya Harus di update dong Gak tau ada updatean-updatean Pada tau gak? Genshin Impact ada updatean Gak tau Gak tau Gak tau Ya menurut gue Kalau gak gini Kalau gak tau Gak cuma diketawain lo Gak tau Ya maaf Kalau orang-orang gak tau Itu kita rendahkan gitu loh Gak gitu Ngasih tau dong Lo tuh gimana sih? Ini kan infotainment Informasi dan entertainment Genshin Impact Itu game Ngerangin tuh Ya diterangin aja Itu ada 2 fase Oke Ini pada gak apaan Coba dulu jelasin Lo jelasin 2 gamers nih om Eh main game gak? Main Nah kita 3 gamers Harus bener loh jelasinnya om Harus bener loh Ini yang nonton banyak gamers dong Iya Tadi ditanya hobinya apa Gak ada main game Tapi kan bukan hobi om Nonton film Sama kayak nonton film Kan sama aja kayak nonton film Marah terus Marah Hiburan aja om Iya saja Ya jelasin-jelasin Oke jelasin kayak gitu om Kalau di fase 1 Itu ada karakter Ya Siapa? Klorin namanya tau Klorin tau Kenapa keluar? Kenapa keluar? Ya marah Ini Oh dikluarin Oh dikluarin Oh dikluarin Oh dikluarin Kenapa dikluarin? Kenapa dikluarin? Oke 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 Gak ngerti Oke oke Jokes 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 48 52 Karakter lama Karakter lama Al-Haitam Al-Haitam Senjatanya pake pedang Dan dia Hatam Wow Jadi Bertempur Jalan Tapi ibadah jalan Betul Iya ya Peran harus imbang Betul Peran jalan Namatin Quran Juga gak boleh lupa Gak boleh lupa Betul Ceren Betul 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 Kalau klorin Bodyguard Kalau Al-Haitam itu Apa ya Ilmuwan Oh ilmuwan Rollnya ya Rollnya Ya tapi ada karakter Bintang 5 semua Ini Vidi belum tau Tau gue Ini cocoknya buat levelan gue Gue mau nain level berapa sih Gajian Impact Lo main Gajian Impact Emang jang Level gue tuh Dari ujung Handphone Sampai Oh Sampai Wow Itu sama kayak gue Ke CKTM Tapi kalau kalian main ya Tanggal 26 Juni ini Sampai 16 Juli Ada fase 2 Lo kan kayak tau banget Eh gue mau nanya Karakter baru Karakter baru Kapan keluarnya Kapan ada Ada gak karakter baru Ada Namanya Si Juin Si Juin Lah kenapa lu nanya Dara Jangan Dara gak usah jawab Gak gue waktu baca itu Gue namanya Itu bingung Namanya nih Namanya nih si Juin Atau Juin Oh Si Juin Apa Juin aja gitu Perjanjian panggilannya Siapa dia Si Juin Si Juin Si Vidi Si Dara Gitu Iya Itu juga Menjadi perdebatan sih om Di dunia online ini Nah Senjatanya panah Nyerang dari jarak jauh Seperti Cinta Kenapa kesitu ya Kenapa langsung kecinta Karena terlamanya Muncul lagi Furina Furina Nah gue gak punya jokesnya Gak usah semuanya Gak usah semuanya Si Juin tuh kepala suster Kepala suster Kepala suster Tuh Tuh Kepalanya mana Yang kanan Gitu Wow Stop nanya Kepalanya Iya bener Bener Ada yang kepalanya kepotong kan Udah Udah deh Udah deh Cukup Kalau Nurina Aktris Aktris Tuh Konsultan artistik Sama kayak lu Konsultan Konsultan apa Tadi kan dia fotografer Fotografer Bukan konsultan Beda Beda dong Konsultan fotografi Dan fotografi beda Berarti lu butuh konsultan fotografi Mungkin Bener Bener Jadi tadi Chlorine-Chlorine tuh Bodyguardnya Furina Oh gitu Jadi kalau kalian belum main Kacau ya Tapi gue sih Gue suka game cinemake Karena buat gue Karakter-karakternya Karena gue suka Jepang kan Jadi karakternya tuh Bagus menurut gue Rame Grafiknya sih Grafiknya bagus banget Kayak play game ini gue enak banget Gue suka banget Lu main di PC apa di PES? Di iPad Wih keren Orang kaya Bukan lah Ipad-ipad mini Ipad kini sama mini Harganya gak beda jauh Sama aja Tapi kalau di iPad mini Pilihannya lebih dikit Kali ya Enggak gitu Sama aja Sama aja Sama aja iPad mini tuh cuman Biar enak lebih menjangkau Jari-jarinya itu Enggak dong Susah dong Kalau di handphone kan deket Lu orang tua Lu orang tua Lu 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 Ini orang-orang yang kalau di restoran Kalau kita foto begini Dia masih begini Tapi lu pernah gak temen Orang yang foto Foto yang satu Dua Bentar Bentar Satu Dua Gak ada Ada Ini lucu-lucuan Ada Tapi emang umurnya Makan 60 ke atas Minta di fotoin Tapi dia gini Oh Demi Allah Gue minta tolong fotoin handphone Dia gini Oh mungkin gak pake kacamata Mungkin Kagak Kayak dipikir Ini emang kayak Kamera tuh style Serius Kameranya di handphone Dia bukan Handphone gue Jadi kayak Tolong fotongin Dia gak ngerti Jangan dihina Iya gak dihina Cuman Kan kita kan dari POV Orang yang mau di foto Lu 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 Tapi kan lebih Nujuh lagi Cepret Dilihat retina Ternyata kamera depan Tapi Kalau kalian mau main Itu banyak ininya Sekarang Dia banyak event-eventnya Lu Bagi-bagi ini gak Bagi-bagi Apa sih Kalau di gaji-bagi Voucher ya Apa sih Lu lupa lagi Nah Bagi-bagi dong om Bagi dong Buat gaca-gaca Ayo dong Ayo dong Ayo lah Semua dong Gratis dong Ayo bisa yuk Yang komen apa Di bawah Dapet apa Gitu Gue ini pemain Bukan bandar Mau Lebih ke Sedekah aja Om Taruh di Description box Redeem code Dapet berapa Dapet reward lah Pokoknya Dapet berapa om Banyak gak Terserah gue Sesuai mood Sesuai mood Tapi main game Kalian kan Main 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 Kiong tiup gak Main Main dong Game tuh Kiong tiup tuh Game Game tradisional Game tradisional Kan umur mas Iya Gue tuh dikasih tau disini loh Di potap loh Yang di Hahin kan Terus di Balap lari gitu Itu gue baru tau disini loh Oh iya Iya Episode kenapa gitu ya om ya Tapi aku penasaran deh Kenapa dia harus di Hah dulu baru mau keluar ya Nah itu ada itunya Karena kalau di Masuk Oh masuk Oh pudaranya Kalau di Itu kesedot Jiginya Juga gitu Iya kan Eh itu tadi udah gue kasih Redeem Code Download ya Download ya Pada download ya semua ya Ini Kalau gak main Ini loh SP1 loh Wow Main 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 langsung ya Main Main Ini bos sih Paling baik sih Ada yang ada Orang crew-crewnya Mati Mereka Coba Kerja Kerja Semuanya main Semuanya main Apaan loh Disini pada Dateng hari minggu Nonton film Korea Pakai wifi gue Numpang wifi Nggak ada kerjaan Gue lagi minggu kan Gue kalau mau ke gym gue Yang Osborne Rame kan Biasa hari minggu Jadi gue latihan di kantor Hari minggu Nggak ada orang Emang lagi Nggak ada syuting Nggak ada apa nih Nggak ada apa Nggak ada ya Dateng Kenapa ada orang kerja Ada dua Tiga Lu bangga dong Tadi rasanya Di depan komputer Tadi rasanya kayak gila Tim gue sih keren banget Kayak minggu aja Dari hari libur Dedikasinya Terus Begitu gue deketin 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 Kok bukan bahasa Indonesia Terus Ngapain kalian Hampir mental tuh komputer Kaget 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 Nobar Ini kali Apa sih zaman Queen of Tears ya Pasti ya Nobar Queen of Tears ya Kalian dari waktu itu ya Iya Kenapa di sini Rame Boleh Internet gratis ya Stab lo Iya Iya Eh tapi lucu Ngomongin game Eh dulu Eh tapi lo Nggak kecil-kecil amat ya Gue pengen nanya Masa kecil lo main game Yang kayak Transition Kan lo suka cerita rakyat Berarti kan kayak Mainan-mainan Rakyat Indonesia gitu Lo sempet ngerasain nggak Sempet dong Lo kelan berapa sih Sorry kalau belum tahu 98 98 Oke Engkle 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 Kaki satu Oh ya pake kotak-kotak Iya Oh di fabel Lo boleh setahun Ngomongin Kaki satu Kaki satu kan Maksudnya kan Ininya lebih itu Jinjit Jinjit Nggak jinjit dong Beda Jinjit kan begini Hopping-hopping With one leg Oh Iya Pak tua sudah lah Oh itu seru Tapi Engkle Bener Pernah Angklek ya gue namanya Iya beda-beda dikit Beda-beda Tiap daerah pasti beda-beda Kalau itu tuh apa yang pake keong Congklak Oh bekel Keong Congklak tuh yang ada Bulet-buletnya Kita di Jogja Nyebutnya Beda-bengkel Oh conklak tuh dakocan Oh iya yang pake biji-bijian Yang pake biji-bijian Dakocan namanya Gue bilangnya conklak Kalau gue Conklak tuh yang gini Dakon ada juga Dakon Oh beda-beda ya namanya Karena sama kan sebenarnya Sama Lu namanya Dakocan 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 Dakon juga Oh Terus apa lagi Apa lagi Terus bekel Bekel Egrang juga Egrang Egrang gue takut tinggi soalnya Oh Gak pernah naik sepeda tinggi Yang kayak di Jogja itu Ngapain Gak seru loh itu loh Iya Gak berani gue Mas itu kalau turun gimana ya Naiknya aja gue bingung gimana Naiknya itu di Itu loh Apa Pojok beteng Oh dia naik Iya Jadi naik dari Lantai duanya gitu Maksud aku kalau dia mau nge-rem Atau ada Benda di depannya Gimana tiba-tiba nge-rem Ya kalau gak Gak ada Ya udah kiri aja Kiri kan jalan terus Iya benar Sudah berhenti Cari aja yang ada ini Tapi kalau dia nge-rem Kakinya mau nampak tanah Tuh kagak bisa Kecuali kalau ada mobil Pak non-sewu Di atap mobilnya Tapi sementara kayak gitu Ya kayaknya gitu Oh lu tuh ngeranyain gue Tapi lu belum pernah naik itu juga Belum pernah Nah lu kan yang asli Jogja Ngapain juga sih Karena ini tuh pertanyaan gue Ya itu lah Itu lah Kalau Jogja tuh Bahasa Jawanya Sama sama Surabaya Itu gak Beda dikit Beda dikit Ya jalan kayak Ya kayak nge-miki Iya Nek Surabaya Kak kok ngono ya Intonasinya beda Beda Tapi bahasanya Sama Sama Ada yang beda dikit-dikit lah Ada yang beda dikit Asunya sama ya Sama Cuman level Level reflectnya beda om Asu itu ini loh Itu ini loh Apa om Jawa punya ini Pride Apa Pride Oh iya Kasu Iya karena dia tuh Punya arti yang berbeda-beda Oh iya Artinya apa aja Oke Muji orang Asu cantik Oh Kayak koki Iya kan Iya 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 Asu Udah kok gitu Marah Kok gitu Kok gitu Marah Bukan Bukan masalah respon marahnya Iya 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 Saya gak bisa bales Bisa Bisa coba-coba Coba-coba Tapi depan ada tentara Iya 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 Indonesia tuh bahasanya emang keren-keren sih menurut gue Kayak satu kata tuh bisa punya seribu makna Betul Tapi yang Jogja sama Surabaya beda itu Ada satu kata tuh yang makna beda Mari Mari Iya bener Mari tuh kalau di Surabaya itu setelah Iya Mari lapo gitu Mari lapo Kalau di Jogja itu sembuh 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 Mari lapo Mari apa Loh Emang loro apa Gitu Oh Wismari toh Wismari dong Udah beres belum gitu Nah itu kalau di Surabaya Kalau di Jogja Wismari dong Udah sembuh Emang sakit apa Emang sakit apa gitu Itu beda Kalau mari yang Indonesia-Indonesia kan Mari let's go Mari lah ke mari Hey 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 Jadi episode nyanyi nih Gue juga gak cek loh Dinyanyi nih Lagunya sangat titik puspa Bener ya Bang bing bong Yuk Kita nabung Aduh Tuh waktu kecil gue banget tuh semuanya Kupu-kupu hitam Eh kupu-kupu Malam Kupu-kupu hitam Salah Salah Dikelaran kali itu ya Kupu-kupu hitam Ada Ada kan Ada Orang hitam ada Lagunya gak ada Iya Lagunya gak tau ada Mungkin ada Umur 20 26 Pak Tinosidin tau gak Gak tau Hah Pak Tinosidin tau gak 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 tau Tau gak Siapa tau Pak Tinosidin Tau Oh ya Kos-kos kontraanku di Jogja dulu tuh Pak Tinosidin Jalan Tinosidin Oh orang Jogja juga Iya Pokoknya kata-kata dia cuma satu Bagus Bagus Apa tuh tokoh publik Dia ada jalan namanya Pak Tinosidin Jalan Tinosidin ada di Jogja Pak Tinosidin Pak Tinosidin Pak Tinosidin Pak Lawan Seniman ya Seniman Jadi dia itu dulu punya acara TV Acara TV nya belajar menggambar bersama Pak Tinosidin Oh kayak Russell siapa Bob Ross kayak Bob Ross Iya Dan aku tuh anak-anak tau gak sih yang belajar gini Kita gambar bebek dari angka 2 Angka 2 Oh my god gue suka banget tuh Betul Itu zaman dulu banget Terus Dia nerima tuh Anak-anak disuruh gambar Gambarnya suruh kirim ke dia Nah yang dia Ngambil gambarnya Cuma yang lucu gambarnya tuh kebalik semua Karena nama anaknya ditulis belakang Oke Jadi misalnya dari Vidi gitu ya Ini dari Vidi Jakarta Bagus Lah tapi kan dia Itu masalahnya Jadi Berarti dia bukan hanya seniman Tapi dia juga Supranatural Penerawang om Penerawang Dia bisa ngeliat Atau depannya yang lo gak tau Depannya ada kaca om Oh bisa jadul Gak boleh selusun kita Gak boleh selusun Oh ada programnya gitu dulu Ada Aku gak dapet Cari-cari Patinosidin Patinosidin Dimana TVRI dulu Yang khas Yang khas topinya juga Yang khas topinya Itu Jogja banget Itu Jogja banget Dia syuting dari Jogja Oh dia orang Jogja tuh Gak syuting dari Jogja Nah ini Ini Patinosidin Patinosidin Halo pak Udah meninggal Jadi lu dengar kata dia Gak udah jadi nama Jalan ini orang Jalan Tinosidin Dulu kontrakan daerah Kadipiro Bentar emang kalo misalnya Di Jalan tuh udah pasti Orangnya udah gak ada Nah Coba di Google Bisa jadi sih Ini menarik ini Nah ini Ini Pothard Ada episode-nya nih Ini isinya Ini isinya dari tadi Iya tapi apakah Nama Jalan harus menggunakan Nama orang yang udah meninggal Tapi Ada gak nama Jalan Yang orangnya masih ada Nah itu Yang namain Jalan juga siapa sih Yang namain Jalan RT setempat Masa sih Karena bener gue Karena ada gang-gang Yang menurut gue kayak Ini kok namanya Kayaknya agak lumayan Kreatif ya gitu Kayaknya kalo dia komplek Udah pengelola deh Jadi yang berhak kasih nama Pengelola Kayaknya kalo komplek ya Kayaknya Kalo gak pemerintah kayaknya Oh gitu Iya Gue gak tau soalnya Siapa yang kasih nama Ada ya Bener-bener Jalan Ahmad Dhani Jalan Ahmad Dhani Ahmad Dhani Ahmad Dhani Masa iya Masa iya Ahmad Dhani Ahmad Dhani Iya itu kita tau Semuanya Jalan Ahmad Dhani Tiap lewat situ Aduh Tidak ada yang hebat Tapi ini pertanyaan Gue juga kayak Oh gitu ya Soalnya kan gak mungkin Pemerintah kasih nama Semua jalan om Dan gang-gang itu Tergantung kalo pemerintah Lagi gak ada kerjaan Gak mungkin kan pemerintah sibuk Loh sekarang maksudnya Maksudnya sekarang Ngasih nama jalan Nama jalan Iya Oh Eh denger-denger di Jogja tuh UM KR R UR UMK UMR UMP 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 dan UMR 2.100.000 sih bener ya 2.100.000 2.150.000 Jangan dikurang-kurangi 2.150.000 50.000 Itu salah satu yang Itu soalnya Kemarin Waktu di Somasi Bahas itu Bahas apa om? Gue gak tau ini tayangnya kapan Jadi gue gak sebut dulu Bahasnya itu Ya bahas itu nyambung ke mata pera Ngumpulin di berapa banyak Kalau UMPnya Kalau dengan uang 2 juta itu Iya Iya Kemana ada yang bikin simulasi juga sih om Dengan uang yang Berapa 5 juta ya Itu umur 58 Dapetnya 48 juta Kira-kira Rumah apa 48 juta Kontenasi rumah ya? Kok bisa Iya Bisa jadi Ada cuman segitu sekarang Kayaknya lebih mahal deh Iya sih Iya gak sih? Segituan kok Masih segituan Masih tau sih? Ya kan aku punya bisnis Oh di kontainer Ada saryawan Di bayar 2 juta 150 Enggak Variatif Tergantung Oh iya bener di Jogja Tapi upah minimumnya 2 juta 150 Nah langsung gitu Kita pindah Jogja Yang ini adalah Kita pindah Jogja Tapi target tetap Jakarta Gajinya enggak Gajinya enggak Gajinya Jogja Tapi Jogja Tapi emang Kalau mau makan Biaya hidupnya juga gak semahal Jakarta Bener 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 Living cost nya itu sangat-sangat Terjangkau lah Betul Dan gue tuh suka banget sama Jogja Karena orang-orangnya tuh kecil gitu Semuanya Enggak sama aja Gue pernah ke Jogja belanja di Shopee Sama harganya Iya lu jangan belanja di Shopee Maksudnya kan Shopee kan Satu Indonesia Satu dunia Lu pesen di Singapura Juga bisa belanja Shopee Singapura UMR nya Tinggi itu mah Berarti gak valid Kata-kata lu Iya maksudnya Belanjanya esin Makan Makan Atau lu kayak ke restoran Yang ada di Jogja Yang ada di Jogja Yang ada di Jogja Yang ada restoran mahal Eh tapi mungkin Kalau belanja di Shopee Tapi orang-orang Jogja Mungkin lebih murah Enggak gitu ya Iya enggak juga Tokonya di Jogja Eh Tokonya di Jogja Misalnya Dia punya toko Penjualnya Jogja Orang Jogja Enggak dong Tetep mahal Biasanya kan rata-rata Kalau barang-barang Pusatnya malah Jakarta kan Kalau udah move ke Jogja Ada biaya distribusi Enggak nih Enggak move lah Kayak emang orangnya Jogja Dengan harian Jogja Tapi dia jual juga di Misalnya nih Nasi dudak jual di Shopee Iya gitu Ini mungkin akan lebih murah Dari pada yang Iya kayaknya gitu deh om Bisa Kayaknya gitu deh Bisa Kita bikin asumsi sendiri ya om ya Oh juga gak bisa nerusin sih Iya sih Iya juga sih Tapi bener murah ya berarti ya Jogja lebih murah Murah-murah Murah banget Tapi kan itu biaya hidup Kalau biaya Kenikmat Nah biaya Kalau beauty bar Lu harganya di Jogja Sama Jakarta Jauh Jauh banget Salah satu produk aku kan Ada hair color tuh Hair color Hair color Kalau di tempat aku tuh Paling start 1 juta Sampai 2 jutaan Kalau disini 3 sampai 5 juta Abis gaji sebulan Berapa? 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 1 juta sampai 2 juta 2 juta Hair color Hair color tuh Warnai rambut? Gue tampar loh Gue tampar loh Maksudnya Maksudnya Kan bisa juga Blink chartnya Gitu loh Iya total Sampai selesai Sampai selesai? Sampai selesai dong Warnanya beda Mau kapan-kapan main mas? Nggak Thank you Aku kalau warnai rambut Kayak atlet esports Tapi tetap Nggak ambil Kalau 1 juta 2 juta Ada komisinya mas Oke Anggap 2 jutaan nih Paling mahal nih Di Jakarta berapa? 3 jutaan 3 jutaan Oke Kalau 3 jutaan WMRC ini berapa? 5 jutaan Masih ada sisanya duitnya Buat pulang Eh situ gimana? Mau nginep di situ Dia Tapi memang ada yang nginep di situ Karena ada masnya juga Aku sudah di mas buat yang luar-luar kota Oh Jadi di luar kota demi murah Itu Iya-iya ada 1 juta Hair color Start from ya? Start from Tergantung panjang rambut ya? Tergantung panjang rambut Nah karena gue kan Gue lock up-in aja loh Lu gak bisa diwarnain Eh dari sini gue langsung Gila-gila Set Vla Vla Pium Tapi kalau alis bisa gak diwarnain? Alis Sejauh ini belum ada sih Belum ya? Tapi harusnya bisa sih Itu kayak gitu tuh bisa ya? Mau diwarnain Kenapa? Kan Gak ada rambut nih ya mas? Gak ada rambut Alis sebenernya sih om? Alis ada rambut? Ada Bulu alis Yang ujung-ujung Ini juga Iya alis Itu asli om Kok rapi banget ya alis lu omnya? Kan gue ituin Lu cukur Genit banget Tapi iya sih jujur Karena rapi banget Gue baru pernah artir Alis lu bagus banget Sekarang kalau gak dicukur Sampe bawah-bawah Yang gak mungkin alis Gue gak pernah dicukur alis Gak sampe segini Alis gue tuh sampe bawah-bawah Papa panjang banget Masa? Masa kayak castman gitu? Naik-naik Kok bisa om? Gak tau gue bulunya banyak Di alis tapi ya Di mana-mana? Di mana-mana? Serius Serius Ini gue kalau seminggu Gak di tangan Gue kalau seminggu gak cukur Om brewok gue Coba dong om Coba dong Coba om Coba om Tolong please Tampil baru gitu Eh post up anniversary Lu rambut 1 cm Sampai brewok kajam Kau sebuah demanding Bukan demanding kita Cuman kayak Ingin aja Ingin Brewok kan gua Masanya kenapa Gak pernah gua Gak jadi deh Kenapa? Kenapa? Gak Kenapa? Siapa tau bisa diwarna juga Sama Dara Reuploader kecewa Om tadi om Tadi udah harusnya Dapat konten itu Karena Nah ini Ini spesial hanya di post up Karena kalau saya brewokin Saya tumbuhin Putih semua Ya itu doang Alasan gue pikirin yang lain Kita kan tau lu tua Kayak sesuatu yang Menegangkan Dan mengabetkan Enggak Biasa aja Bener biasa aja om Santai ya kita kerja Santai Tapi emang semuanya om rata Rapi Rapi Semua Sampai atas-atas om Ada gak ya foto ya Oh Oh Taya kita yang gede Tapi kayak keren deh om Lo kalau putih semua gitu Kebayangkan loh Kayak center kelas om Oh itu lama Oh keren juga ya om Iya Tapi ini belum ditumbuhin banget loh ya Kalau ditumbuhin banget Parah Gila Keren tapi tuh om Jadi kan mulai putih ya Mulai putih Jangan Nah gue tuh baru tau Akhirnya Karena putihnya tuh gak Putihnya tuh gak kompromi gitu Putihnya gak kompromi gimana Karena kalau lu memutih Tiba-tiba semuanya memutih Cara bersamaan Gue masih oke Oh Yaudah oke Keren nih putih semua Ini enggak nih Kalau ganjar kan putih-putih semua kan Iya keren Ini enggak Ini putih disini dulu Nanti disini putih Oh Nanti ini putih Jadi putihnya tuh Belang-belonteng tau gak lu Ngerd Iya 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 Akhirnya kan Wah ini gimana nih Kan jelek banget lah Oke Jadi akhirnya at least Oke yaudah harus gue semir dong Oh Nah gue baru tau ternyata Semir jenggot Itu beda dengan semir rambut Yang lu pake tapi semiran om Gue kan gak pernah semiran kan Karena rambut yaudah gak ada Jadi gue belilah semir rambut Terus? Gue semir disini Rontok pak Jenggotnya Puanas pak Puanas rontok satu-satu Beruntung semuanya Iritasi semuanya Oh my god Ternyata memang gak boleh Oh beda tah Dan kalau semir rambut tuh mungkin kan Kayaknya gak nyampe akar atau gimana gitu ya Iya 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 Nah kalau disini kan segini kan Gak mungkin gak nyampe akar Iya pasti Kena kulit Iya kena kulit Oh damn Akhirnya terus Gue baru tau itu Terus akhirnya gue beli Dan belinya di Indonesia susah import Ini tahun kapan ya om Kayaknya sekarang udah banyak deh Iya mungkin sekarang udah banyak Waktu itu gue masih beli di Amazon yang kayak gitu-gitu Oh iya iya Nah itu begitu pake gitu Rontok Gak seperti Kalau yang pake bener Iya Gak panas sama sekali Cuman Tahannya gak seperti Semir rambut Yaudah lah Simpelan gini lah om Plontos semua Kayaknya sekarang ditumbuin udah putih semua ini Keren sih tapi Ini imagine kayak keren gitu Nanti gue coba Kayak pake foto lu Terus gue AI Gue gini aja lu kata-katain tua dari tadi Gak ada yang ngatain tua Itu tua tuh bukan dikatain Itu adalah sebuah situasi om Iya Apa yang perlu dikatain dari sebuah situasi Kalau diantara ini kan Setua sampean doang Paling tua Paling tua bener loh In this room You are the older Oldest Oldest You know English Aduh sejarawan Sejarawan Sumpah gue Gue bener-bener tadi gue berpikir Sejarawan Lo Masih gue memikirnya gila juga Aku juga lagi Nah Sumpah Makanya Kalau dia nanya Sejarawan ke nanya aku Ada yang liat Gak asal bentukkan lu Jujur agak lumayan rapi kan Iya Gak pake Kayak Apa kemeja-kemeja Di sampah dia itu Sakit-sakit ini Ada belangkon itu Makanya aku kira dia bener-bener cinta sejarah gitu Aja Aja lali lucunya lur Itu artinya apa? Jangan lupa Jangan lupa lucunya Dia mengingatkan diri sendiri itu Iya Soal lucu Soal lucu Jadi kita memasih lu tuh kayak gitu Memandang kehidupan tuh harus Gak usah terlalu Serius Sepaneng gitu loh Apa ya sepaneng ya? Tegang 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 Gak tapi Gue kan jujur belum tau nih konten podcastnya apa Tapi podcast itu apa sih? Kontennya apa? Kayak gini gitu Ngobrol-ngobrol Ngobrol tapi Keresahan-keresahan Anak-anak kabupaten aja Anak-anak daerah gitu-gitu Biasanya apa keresahannya mas? Tentang biasanya Membicarain tentang kembang desa Gendo desa gitu Gendo apa ya? Gendo tuh preman Perman-preman desa kan Dalam satu desa tuh Pasti ada gendo-gendonya kan Ada preman-premannya yang terkenal gitu Kalau di Jogja Kelitih itu termasuk gento ya? Apa? Kelitih 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 Yang bacok-bacok itu Tapi kamu udah gak ada kan? Masih 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 Baru kemarin ini aja ada beritanya Tapi motivasi lu ngelakuin keletih itu apa? Bukan saya kan Mas yang tadi Masnya ngima gak sih? Kamu bukan saya Bukan saya Bukan saya Saya hanya membahas Tidak melakukan Lucu banget lagi Lucu banget lagi Kembang desa Preman Makanan Makanan rekomendasi kuliner gitu Oke Jogja Apa? Jogja kalau aku Apa nih? Mau apa? Makanan yang manis Yang soto-sotoan Indian food Indian food Makanan Jogja nanya apa? Martabak San Francisco Nah itu gak disini juga ada 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 Di Jogja ada yang baru buka nih Martabak Pecenongan Ada juga Yang asli Jogja gitu Yang bener-bener Yang asli Jogja Yang asli Jogja Martabak apa ya? Semuanya Martabak Semuanya dari sini ada juga Gak ada yang spesifik di Jogja Iya dong Mas Gudeg Ayam Kalasan Tapi kalau aku sebutin disini Nanti ruah me Aku Nanti Kesitu semua ngantri Gatekeeping anaknya Batu UMKM ya Iya Jadi kan kita kan Mempromosikan UMKM Oke Oke Apa? Sebut satu Gini deh Yang star kan Kalau Jogja Kalau Jogja pasti cair gudeg Tapi kan gudeg kan Yang terkenanya kan 1,2,3 Misalnya kadangnya 3 itu doang Ada gak gudeg-gudeg baru Yang Rising star-nya lah gitu Upcoming-nya nih Ada gak? Rising star Kalau gudeg Biasanya Tengah malam ya Gudeg-gudeg tengah malam Gudeg-gudeg Yuyah Gitu di Melati Sleman Yuyah Tapi gue Gudeg Bromo Gue ke Jogja itu kan Ada gudeg yang sangat terkenal disana Gak usah sebut merek Karena gue gak suka Iya kan Makanya gak sebut merek Kalau gak suka Karena terlalu manis Menurut gue Terus ada waktu itu Dikasih tau sama Agus Miftah ya Ingat gak Waktu ke Jogja Itu dikasih tau Agus Miftah Gudegnya Enak banget Tapi gue lupa namanya Sate apa? Sate Klata Klata Enak banget Itu Nice The best in the world Sumpah Sate Klata Maadi 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 Di depan Pembensin Imogiri Timur Oke Kalau kita nyebutnya Mana lagi Selain Maadi Mana lagi Selain Maadi Iya Itu si Sate Klata Itu Sate Klata Maadi Wena Wena Tapi kalau darah Masih bolak-balik Jogja juga gak? Masih sering bolak-balik Beksa tapi udah di Jakarta Ya bolak-balik sih Bolak-balik ya Nah berarti apa Menurut lo apa yang lagi Upcomingnya nih Tapi di Jakarta punya rumah? Ngekos Jakarta ngekos Kerja ya? Di Jogja juga sama ngekos Karena aslinya Sebenernya Si Doarjo Oh Timur Yang cepet gitu loh Pasti Nah pas tadi Waktu dia bilang Kayak aksen-aksennya Dia patusan ngerti juga Oh Ngerti selama ya Iya Aku juga lahirnya Lamongan Oh iya Soto Gak dikuah sotonya Lahirnya Biasa aja Biasa aja Orang Orang Lamongan Brojol itu ya gak Di warung sotlang Gak Di kamar biasa Iya 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 Dan makanan pertama kita Juga asih juga Sama juga Bukan soto Iya 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 Oh gitu Ini asli Lamongan Sisi Doarjo Lu asli mana Raffid? Maksudnya Asli itu gimana sih? Lahir di mana? Gue tuh lahir di Jakarta Jakarta Gak menarik ya om ya? Kalau gak langsung kayak Gak sama kayak gue lahir di Jakarta Tapi kecilnya gue seringan di Surabaya Makanya Bahasa Joanya Farsi Tapi aslinya Jakarta Karena lahirnya di Jakarta Oh asli itu lahir berarti ya? Lahir berarti Bukan lama tinggal ya? Ya kalau dia gak jadi lahir kan gak ada Oh bener sih Aslinya mana? Tapi kalau orang lahirnya di luar negeri om Apakah asli New York? Nah bener Bagus Iya Pinter dia Kan biasanya cuma tugas tok Bapaknya gitu Iya bener Bukan asli Lahir di rumah sakit Gak karena ada negara-negara yang lahirnya disana Dianggap keluarga negara situ Oh iya bener sih Dapet paspor Dapet apa Paspornya langsung dapet negara situ Jadi aslinya aslinya New York Oh Walaupun Rasnya bukan situ gitu misalnya Tetap Indonesia gitu Misalnya Ada Tapi kalau keturunan mungkin keturunan gitu Kalau gue keturunannya tuh Padang sama Jawa Tengah Oh Jawa Tengah? Jawa Tengah Semarang Oh Semarang Bisa bahasa Semarang berarti? Gak bisa Aku tuh bener-bener dari kecil tuh di Jakarta Jadi kayak Even my parents tuh Dua-duanya tuh Bukan tipe yang pulang kampung Kan kadang-kadang Kita kan setiap kali Lebaran Pukah gak kampung Terus kayak Interasi sama orang-orang Dengan kayak budaya mereka Masing-masing Di aslinya kan Aku tuh gak dapet itu sama sekali Karena Pama-mama aku gak ada pulang kampung Dari aku kecil Udah gak punya kampung gitu Itu beda lagi tuh Kalau Dialek Semarang kan He-ei He-ei Kayak apa? Kayak apa? Kayak apa tuh? Iya des He-ei Oh iya gitu He-ei Oh gitu Ada kayak Ada kayak Nada terakhirnya gitu loh He-ei He-ei Gak gak gitu Itu paki dingjek juga Itu bunyinya He-ei Itu lebih ke refleks ya Reflex gitu Beda-beda setiap daerah Jawa Ah bener-bener Podcast hari ini tuh Kita membahas keberagaman Indonesia Wih Keren Tapi kayaknya enggak sih Kayaknya cuman-cuman bagian terakhirnya Iya-iya Emang suka kayak gitu Tetap Pop Hub itu core-nya adalah Gak ada topik Dan gak ada isi Tapi kita cuman menjadi teman makan siang Teman-teman semua yang ada di sini Kamu banyak banget sih Gue yang komen kayak Iya sih gue dengerin sih Kayak gue dengerin audionya aja sih gitu Sambil makan Sambil kerja Ngapain Ngerti tengok-gobrol dong om Tapi potongan-potongan TikToknya kan Spekulasi-spekulasi Kayak keyboard disitu Yang bikin nih Yang bikin sama dia ini Spekulasi-spekulasi Nih Kayaknya kadang nih Suka Sampai feeding edit sendiri loh Iya Gue awal-awal dikasih materi Post Hub Busetnya kayak Gak bener Eh gak cuman gue ya Tau gak siapa kayak gitu Habib juga kayak gitu Habib kayak Ih gue dikirimin materi Buat Pot Hub Kayak gini Enggak gue bikin sendiri aja Gue pikir Habib diajari untuk menerima Wow Ya Menurut gue Jadi Habib Boleh kali selektif juga gitu Ini Awal-awal katanya Minta preview Sekarang udah gak? Enggak Enggak pernah minta preview Enggak ada preview kayak gini Enggak ada Langsung lost aja Iya lost ini Enggak pernah minta preview dia sama sekali Iya lost lah ini mah Enggak pernah Enggak pernah Cuman dia pernah ngusulin Ada satu pintang tamu yang dibuang Dibakar Enggak ada Enggak ada Ini siapa? Ini siapa? Ini ada di pot-pot-pot ini Ini gila banget Siapa bintang tamu yang gak dateng itu Lo juga bakal episode ini Oh kalo gak dateng Kalo gak dateng ada Yang bakal beda lagi Oh yang dateng dan Wah ini sukanya Ini tuh kayak emak gue deh Tapi yang bener nih Ini lucu nih Lucu ya Maksudnya kan awal-awal kita bikin Gue tau lah Keresahannya Vidi Ya gue juga punya keresahan Dan mengerti kan Kalo gue yang undang bintang tamu juga Gue harus tau nih Bintang tamu siapa Ngapain Vidi juga pasti begitu dong Jadi awal-awal tuh Pasti Vidi tuh Bintang tamunya siapa Gue pasti nanya lah Gue pasti nanya siapa Takutnya kan kalo gak cocok Atau gak apa Gak apa gitu kan Itu aja berjalan 2 bulan Sampai sekarang Lo tau? Gue berapa kalian tuh dateng Ya sebelum gue masuk pintu ini lah Tadi Bintang tamunya siapa? Ini Even gak di brief Mereka tuh Karena kan gue kan gak kenal semua orang ya Iya Gak Minimal lah pengetahuan gue Gak dikasih gue ini tuh apa Backgroundnya apa Gak tau Jadi gue kayak Halo Ya makanya gue tau lah sejarah awal Sejarah awal lah Dan aku dari tadi nonton kamu yang disitu Sama Nino Juga santai ya Saya gak nganggap aku bintang tamu Dia ngomong Dia ngomong gini nih Di 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 Dia ngomong gini Ini Emang puasa belum syuting Ini bintang tamu pada kemana sih Saya disitu Saya 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 ada Saya ada di bocokan itu Saya ada di bocokan itu Saya ada Saya ada di bocokan itu Maaf ya Bintang tamu gimana sih pada tolak semuanya Saya Saya ada disitu Gue udah bilangnya Deddy Cobuser Masih belum ganti baju Gue udah kayak Nanti ada tayangannya di Pras Tolong Tapi Lu gak tau Lu gak tau ya Gak tau Gak tau Padahal aku di bocokan Di sebelah ebel itu Gue gak tau Lu sih di sebelah ebel Di situ Oh gitu nih yang ambil bikin teh gitu Iya Ada lu situ Iya ada Dia untuk teri gonek Harusnya gue liat lu ya Iya harusnya Emang kayak Ya udahlah ya Namanya sejarawan kan Bilang sejarawan Ini sejarawan Sejarawan Sorry ya Sorry Tapi ya Tapi istriku ngefans banget sama kamu Terima kasih loh Salam halo istri Tadi di luar Oh ada di luar juga Nanti Nanti gak keliatan juga Iya boleh 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 Ngikutin semua karyamu Alhamdulillah Dari penyanyi kan Dari penyanyi Alhamdulillah Tenang aja dari penyanyi Makser Makser langsung Kayaknya cuma dia deh Orang di keluarganya Yang download persona Alhamdulillah Download Tuh Maksudnya bayar kan Bukan ya Bayar biar Bayar biar bisa didengerin Di pesawat kan Alhamdulillah Thank you loh Ya Allah Tahu saya om Iya Kamu tau penyanyi dong Tahu tau tau Selain nuansa bening Apa lagunya Itu sih Yang paling Gak pasti tau Terpaksa Aku Mencintai dirimu Salus walsu Yes Tahu tau Lopi darat Apakah ini gak mau Maksudnya happy ya Kira-kira Kira-kira gue udah happy loh Saya kasih lah Panas tiba-tiba Iya Hangat ya Yang hangat Tapi gue seneng ngari Gue temudara aja Sama justru gue seneng banget Karena belum kenal Tapi kayak waktu Ngobrol kayak Nice gitu Seru gitu Dan Kayak really appreciate Especially lu kayak Lu berkarya Tapi kayak karya lu Ada impactnya Itu gue selalu suka Ketemu orang-orang Ada karya Dan punya impact gitu Thank you Thank you so much Semoga banyak ya Yang kayak bener-bener Bisa ngeliat value Dari konten-konten lu Itu loh Amin Nah lu Teruskan konten sejarahnya Sejarahnya Nggak pernah ada Podcast lu ini Nggak pernah Nggak pernah di podcast Juga nggak nulis Nggak ada Saya yang melakukan Apa yang suka Komedi-komedi Foto-foto gitu Konten-konten Tapi kalau lu bikin konten ide Kayaknya menurut gue bagus deh Ayo kita kapan Colab ya Soalnya bagus banget Ini skenable Tadi kayak shot-shotnya Gila Boleh diliatin disini Nggak Nggak usah Nggak usah Nggak usah Instagramnya soalnya keren Seat Instagramnya keren banget Seat Instagramnya keren banget Menurut gue Keren banget Tuh Tapi dari sini Dari Instagram ini Sekarang kalau misalnya Kalau ada event gitu Orang nyomotnya di Google Karena nggak ada foto di Instagram Dapetnya kaki Itu juga lupa kaki lu kayaknya ya Bukan Itu kakinya Kaki orang jelek gitu Atau ada foto itu Oh itu istri Gemas Ini siapa Hey DM me Siapa Hey DM me Wih Wih siapa ini Olivia Yasmin Cewek tuh cewek Enggak Woh Prewoan Gini cewek tuh Prewoan Oh iya juga ya Iya Kenapa dia Nggak tau Kok minta di DM Semang-semang lah biasa Tapi lagi foto Nika Dia minta DM kan Takutnya Mas Jangan bikin ini mas Jangan bikin jadi pembahasan mas Olivia Yasmin Takutnya anfitnah gitu loh Jadinya Tapi enggak itu spam 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 Gak mungkin Lihat hasil Spamnya centang biru loh Iya Gak bisa aja Lihat hasil karyanya Pengen ngasih kerjaan Oh jangan Dibukanya Satu juta Oh Juta Kalau gue jelas gue DM balik Yang luar ini Tuh Siapa Gak usah Mencurigakan Kalau Beri wangan gini Ini kan Ini cerita ya Ini cerita Waktu Jaman-jaman Baru keluar dari Cek Toko Sebelah Baru selesai Filmnya Lu satu dan dua ada ya Dua-duanya Iya satu dan dua ada Karakterku kan begitu kan Jujur gue belum nonton ya Oh gini Oh lu karakternya apa tuh kayak gini tuh apa Penjaga toko yang Penjaga toko Eh tapi gue nonton musicalnya Lu yang mana Yang Nario Yang Nario Oh oke 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 Iya Terus Habis itu Baru di Baru tau tuh orang-orang Membuka market baru ya Membuka market Wap Ada DM tuh Oh Apa Tapi kan waktu itu Aku hanya seorang Pemula dari Bangun Jiwo Yogyakarta Tidak tau istilah ini Apa nih Ada DM Kamu top atau bot Terus Maksudnya kan Clueless dong Clueless Top atau bot Oh bot mungkin Akun robot Bila kalau main game kan Ih ini pasti nge-bot nih Kalau top tuh kayak Ih gue dikena orang Kamu top atau bot Terus Lu jawab Asli mas Asli mas Top gitu Gak tau Gak tau Clueless Clueless Dibalas gak? Enggak Enggak dibalas Kayaknya emang Emang ini aja Iseng atau apa gitu Dibuka gak profile kayak apa? Gak usah Gak usah Berubah pikiran Ucun nih Ucun nih seneng nih Jujur saja Kuta pandai berdusta Kau boleh juga Pakai langgu salam Bikin koan yang tiktok ya Berubah haluan Gak apa-apa It's okay Iya Apa ya om ya Ini udah berapa menit kita disini nih Gila Harap ini kita ngobrol panjang-panjang banget Dari kemarin deh Udah berapa episode Kalau kita panjang-panjang Berarti cuma 15 menit Beli panggis Jalan-jalan sama ibu RT Sambung Sambung Kalau kamu galo atau kangen Jangan lupa makan sate Weeey 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 Dah Alhamdulillah Alhamdulillah Itu pantun terjelek Apa lagi Jalan-jalan ke pasar senen Jalan-jalan ke pasar senen Eh Beli manggis di pasar senen Beli manggis di pasar senen Jalan-jalan sama ibu RT Beli manggis di pasar senen Jalan-jalan sama ibu RT Oke Tadi bilang apa tadi Kalau kamu lagi kangen Jangan lupa makan sate Wow Tantun sempurna Tantun sempurna yang formatnya AB AB Yes Yes Jelek banget Ini ending Yes Itu Walaupun menurutmu jelek Vidi Tapi itu Artnya ada Sastra yang dikemas ada Maksudnya kan lo kan dari Jogja Di Jogja namanya art joke Itu kayak Ini art 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 This is art Sesuatu yang kepikiran sama banyak orang Banget Jadi kak Jangan lupa buat Para teman-teman potap sini Kalau kangen Makan Sate Oke Sampai jumpa